Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya Aziz Ariad dimana tempat berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahragawan karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara sepi banget nih gak sepuk tangan, aduh gitu dong, aduh hari ini harus semangat karena kita kedatangan seorang legend ini legend timnas bisa dibilang juga pokoknya legend cepat bola Indonesia, dia ini general lapangan tengah yang menurut gue sampai saat ini belum ada penggantinya kemudian dia juga legend dari klub-klub besar seperti Persi Bandung Persija Jakarta, Arema, Sriwijaya, terus Persita gue juga bingung nih, sebenarnya legend mana nih orangnya semuanya ada, nah sebelum pensiun 2018 dia juga merasakan pahit manis di dunia sepak bola kenyang pengalaman juga, pernah membawa juara bahkan 3 tim berbeda di juara Liga Indonesia bahkan pernah juara di Copa juga, Piala Presiden juga pokoknya hampir semua klub yang dia bela dibawa juara semua aneh nih orang emang, hebat, hebat yaudah langsung kita kenalkan, siapa dia, ini dia kita sambut Bang Firman Utina apa kabang bang? baik, alhamdulillah Bang Ajis Bang Ajis sehat alhamdulillah sehat tambah keren aja sekarang alhamdulillah bang, abang cuma makin keren bang ya gimana bang sekarang, kesibukan bang? kesibukan sekarang jadi di Ritek, di Borneo di Youth Development jadi membangun pemain-pemain muda aja siadini tinggal aja di Persita, kenapa di Borneo? ya enggak, mungkin dibutuhkan di sana gitu kan kalau Persita kan mereka udah punya juga Dirteknya jadi setelah agang sepatu 2018, langsung menjadi? iya, membangun akademi dulu oh iya, betul, betul setelah itu ditawarin oleh Borneo sebagai direktur akademi maka berangkat ke sana untuk mencoba hal yang baru gitu oke, kenapa pilih akademi Bang? maksudnya grassroots gitu, usia muda peminat? iya, karena ya menurut gua sih rasa masih ada yang apa ya, tertinggal juga di persepak bolaan kita jadi kalau semuanya harus ke atas bagaimana ya membina di bawah jadi bagi-bagi tugas lah jadi saya mengambil sisi untuk lebih baik mengurusi Youth Development membangun pelatihan di sana sehingga bisa membantu untuk persepak bolaan insya Allah persepak bolaan Indonesia gitu berarti sekarang udah berjalan 3 tahun ada ya, lebih ya? eh, 5 ya? iya, 5 tahun 5 tahun sorry, akademi iya, dari akademi intinya fokus di grassroots lah fokus di grassroots menurut sekitar 6 tahun 6 tahun 6 tahun 2015 pensiun terus langsung mendirikan firman utina akademi football academy saya pernah ke sana FU15FA masih tetap itu tapi kami alhamdulillah dengan progresnya waktu sedang membangun FU15 Gemilang juga jadi sintetis gimana itu Bang? di daerah Pasar Kemis bukan di lapangan yang kemarin? bukan, bukan tapi kemarin udah di-renoff kan lapangan yang kemarin itu? enggak, enggak masih tetap itu jadi rencana plan B-nya youth development semua recruitment ada di sana terus yang di sini reguler yang di tempat Bang Ajis datang kemarin tapi itu bersejarah tuh Bang ya? oh sejarah banget iya sejarah buat persita persikota itu di situ di situ semua ya? betul ya walaupun agak becek-becek dikit ya Bang ya? iya tapi bisa melahirkan pemain-pemain hebat siapa aja Bang? siapa aja? dulu di situ kalau enggak salah ada Bang Agus Superman termasuk Pak Sekda Pak Rudi Maesal juga pernah berkecimpung di situ Pak Nur Samsu juga suratin mereka di situ nah mereka jadi pemain-pemain hebat juga dan sekarang jadi petinggi-petinggi pemerintah di Tangerang kalau sekarang terlahir pemain nasional Rehan Utina ya? belum belum karena dipanggil timnas Bang baru belajar ke sana kalau timnas itu harus setiap tahun ada di dalam ada di dalam ya? berarti belum nih ya? ini belum harus butuh kerja keras emang susah sih ya kalau punya bapak itu standarnya tinggi maksudnya bapaknya ini udah pemain legendnya timnas jadi anaknya tuh harus melebihi itu padahal targetnya satu aja apa? satu aja kalau dia bisa masuk tim nasional juara di tim nasional udah udah cukup langsir semua medali-medali gue walaupun U19? iya enggak jadi masalah iya karena apa ya cita-cita gue itu pengen juara bersama timnas? tim nasional tapi gagal itu janji gue sama dia jadi ya butuh kerja keras juga iya 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 tapi dia masih banyak waktu sih masih panjang mudah-mudahan insya masih panjang tapi setelah melihat berkecimpung 6 tahun di grassroots bersama pemimpinan usia dini bikin akademi sekarang juga di klub profesional di Borneo Junior ya betul ini gimana bang firman melihat talenta-talenta muda dan perkembangan sepak bola di usia dini iya talenta-talenta muda kita banyak tapi untuk menjaganya itu yang agak sulit ya menurut saya kenapa tuh? karena melihat satu wadah kompetisinya yang kurang wadah internasionalnya yang kurang juga wadah nasionalnya aja kita masih masih apa masih kurang bahkan hanya berapa kelompok umur yang ada disitu tahun ini suratin tidak gak jalan nah air padahal suratin itu udah jadi bagian dari yang ditunggu-tunggu oleh pesepak bola muda untuk suratin elite pro kemarin Alhamdulillah sudah sempat berjalan U20 gak ada yang akhirnya Kotsin Tayong bilang bahwa sangat sulit mencari pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang dipanggil di klub yang sedang berlangsung sekarang tidak diizinkan oleh klub karena banyaknya kompetisi yang yang harus mereka padat kalau ada kompetisi di usia itu ya mungkin pelatih tim nasional juga leluasa untuk mencari pemain-pemain karena pemain Indonesia banyak yang bagus-bagus tinggal wadahnya dan menjaganya mereka ini oke itu yang menjadi menjaga konsistennya betul sulit gak sih bang sekarang bang apa ya menangani tim usia muda gitu bang sekarang mengelola SSB juga sekarang menjadi Dirtek juga di iya sulit ya tapi kita harus ada di dalam situ kita harus terjun di situ kita harus merasakan karena kalau semua kita ada di atas di liga bahkan di tim nasional sana sedangkan kita membangun fondasi ini harusnya dari dari usia dini ya usia 14 15 16 17 itu yang ada kompetisi bahkan 18 ada profesional ada amatir yang sekarang berlangsung yang dibuat oleh PSSI nah setelah 18 19 20 ini kemana harus ke liga kalau ke liga pun kalau ke liga pun mereka belum tentu bisa dapat jam bermain betul ya kan nah bagaimana bisa melihat talenta-talenta ini kan kalau gak ada wadah mereka sulit saat ini di kompetisi yang digelar PSSI baru U16 dan U19 kalau dari suratin amatir dari 13 15 17 itu suratin itu suratin kalau profesional yang tim liga 1 harus memiliki tim youth developmentnya 14 14 16 18 ya kan nah 19 20 ini kemana nah itu bahkan 2-1 kalau mereka kualitasnya bagus pasti ada di kasta tertinggi betul ya kalau enggak kemana mereka itu yang jadi PR ya ya kan liga 2 gak berjalan liga 3 gak berjalan nah ini yang saya bilang kekurangan wadah sedangkan pesepak bola yang ada di Indonesia ini banyak 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 banget bahkan pelatih-pelatih pun banyak banget banyak banget iya apalagi sekarang APRO ini lagi banyak-banyak ini APRO banyak Prolation banyak iya A banyak B banyak sekarang kalau mereka gak punya wadah kan gak tergali mereka untuk terjun di dunia kepelatihan itu sih kalau abang beruntung ya langsung dapet tawaran ke Borneo kalau yang lain saya juga basicnya mungkin di di kepelatihan karena regulasi yang diharuskan tim Liga 1 harus mempunyai direktur akademi maka direktur akademi punya lesson A jadi saya terpilih untuk membangun youth development itu dan Alhamdulillah berjalan sampai dengan sekarang di usia 16 Coach Bima Sakti kami menyumbang 8 pemain dari Borneo itu? di Borneo Junior itu luar biasa terus di usia 19 sekarang yang lagi dipanggil ada 2 pemain disitu ada Rabani dan Dava oh Rabani nasib ya iya betul oh luar biasa ya baru baru apa berkerja nyimbung di usia muda langsung bisa melahirkan 2 pemain nasional enggak itu mereka lahir juga mereka lahir pasti dari akademi atau SSB SSB yang dibawa karena kami hanya menjembatani mereka mereka untuk menjadi dari semi profesional menjadi ke profesional gitu tantangannya apa sih bang yang paling sulit tangannya sulit kalau di usia dini itu edukasi kepada orang tua karena setahu saya itu sangat sulit banget kalau Liga 1 bisa hanya pegang satu tim iya kan kalau akademi itu harus usia 18 17 16 itu harus bagaimana kita bisa menyatukan visi misi kita terus kedua setelah menyatukan pemain menyatukan visi misi orang tua jadi coaching parents itu penting juga sekarang melihat timnas 20 sekarang gimana bang ini kan menjelang piala dunia nih bang apa ya mungkin lebih ke yang saya ceritakan di awal itu wadah pertandingan mereka ini sangat kurang pengalaman internasional match juga mereka sangat kurang bukan saya tidak optimis tapi sayang mereka tidak mempunyai waktu yang banyak di ajang yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia jadi mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar ada di bagian dari tim penyelenggara dan lain-lain tapi disini harus menunjukkan juga muka kita bahwa sepak bola kita limitnya ada di mana seperti itu ada beberapa kali TCD Turki di Eropa nah hasil dari situ kan kita sudah bisa tahu pasti ada evaluasi nah apa yang kurang dari situ begitu mau dibangkitkan liga berhenti otomatis pemain muda liga wadah untuk pemain muda stop juga ya kan akhirnya mereka mau berkompetisi seperti apa ya kan terus mau dituntut prestasi seperti apa kan seperti itu jadi lebih ke bangun pikiran kita yang positif untuk lebih melihat hal luas karena Indonesia luas mudah-mudahan pikiran kita juga luas bisa melihat jadi jangan pemain-pemain yang ada di dalam ini terbebani dengan hal itu sedangkan mereka ini kita ini terlambat ibaratnya mau berproses telat ya telat terproses karena banyak dampak-dampak politik dan lain-lain yang terjadi di sepak bola kita bahkan ada kerusuan betul di kanjuruan dan memberhentikan sepak bola kita kan ini pesepak bola hanya dihitung dengan waktu umur dua tahun maka dua tahun itu hilang juga omzet dia pemasukan untuk dia nabung masa depan dia kan hal kayak gitu itu tidak tidak dilihat tapi bang mungkin ada pesan buat pemain tim nasu 20 yang nantinya akan bersaing ya di piala dunia walaupun ya gak tau sih kalau abang optimis gak kira-kira kita akan melangkah lebih jauh bang iya yang saya lihat adalah lebih banyak menjadi pesepak bola bukan hanya melihat dirinya sendiri tapi menjadi sepak bola membuka pola pikir untuk melihat juga tim-tim lawan yang nantinya akan calon kan sekarang banyak di persiapan tim apa yang calon lawan kita bisa lihat pelatihannya mereka seperti apa habis itu mengukur diri kita sendiri individu itu ya individu setelah itu bangun di dalam tim hal yang positif kerja keras ya kan yang kurang apa kalau fisik-fisik yang dibenahi ya kan kalau taktikal-taktikal yang harus dibenahi saya rasa itu yang sudah disiapkan sama tim dari pelatih-pelatih tim nasional sekarang tapi sampai tim nasional sekarang saya belum melihat nih bang penerus abang di jenderal lapangan tangan belum ada ya ya karena gak tergali semua oke gak tergali semua yang saya katakan itu bahwa wadah di umur itu itu tidak ada iya ya ya bahkan kita melihat hanya di senior senior sekarang banyak tapi yang usia 20 itu masih belum ada beberapa pemain aja yang main ya kan sedangkan yang lain cadangan bahkan mereka hanya mengisi list tempat duduk bahkan list yang ada kuota iya di tim senior tapi yang kita butuh mereka bermain di lapangan bermain di lapangan betul-betul prediksi abang di piala dunia nanti kita tim nasional 20 sampai sejauh mana bang saya belum melihat terakhir nih sekarang yang di AFC ya lagi piala kemarin kalah 2-0 bang dari situ kita bisa melihat oh nanti di piala dunia U20 ada di mana sih ya kan kalau kita mau buat lagi kompetisi di U20 ini ya sebetulnya harus masih bisa ya turun tim talent scouting yang lihat mungkin masih banyak pemain-pemain yang belum ter terpantau di usia kelahiran 2004 bahkan 2003 realistisnya kira-kira dengan tidak ada yang kompetisi U20 gimnas kita main di piala dunia U20 realistisnya mereka gak ada wadah pengalaman pertandingan maksudnya sampai di mana kita bang atau cuman di fase grup atau bisa lolos dari fase grup ya sopak bola itu kan ada lakinya ya faktor lakinya ada juga ya betul kalau kita bicara sekarang gak mungkin ya kalau lakinya dia lolos bisa jadi yang penting kita berdoa aja amin mudah-mudahan mereka bisa mengimbangi tim-tim yang dari luar dan bisa mempertontonkan ke masyarakat bahwa mereka layak diperhitungkan sambil kita berbenah yang dibawanya oke karena bang Firman udah berdoa nih kayaknya udah terakhir-terakhir nih bang terakhir ya oke bang mungkin terakhir mungkin apa yang ingin abang sampaikan untuk para pemain muda grace route yang pengen seperti abang berprofesi ya tentunya buat pemain-pemain muda jangan terobsesi untuk jadi karirnya lebih seperti Firman Utina bahkan harusnya lebih oh lebih harusnya sekarang sudah sangat terbuka pemain-pemain Indonesia bisa main di luar mencari ilmu di luar bahkan bermain di luar negeri itu hal yang baik dilakukan dan tetap kerja keras berlatih dengar instruksi pelatih yang ada mengikuti programnya karena tidak ada program yang bagus yang tidak sukses insyaallah mudah-mudahan kalau tertata rapi pemain-pemainnya baik insyaallah sepak bola kita atau kita bisa sukses sampai ke tim nasional amin amin selamat menikmati selamat menikmati